Dalam Al-Hikam Ibn Atta'ilah itu berkata Amal, perbuatan kita menjalankan ibadah, syariat, macam-macam semuanya itu adalah Itu hal yang bersifat lahiriah semata Wa arwahuhah, ruhnya dari ibadah Ruhnya dari kita menjalankan ibadah-ibadah semua ini adalah Wujudu sirri ikhlasi fiha Ruhnya adalah ikhlas di dalam kita menjalankan ibadah itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad, kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ala Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidu majid amma ba'du Saya disini membawa satu kitab namanya Ar-Risalah al-Kushiriyah Ini merupakan sebuah kitab akhlak, kitab tasawuf Yang disitu mengajarkan tentang bagaimana kisah-kisah para sufi Bagaimana ajaran-ajaran tasawuf yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah Saya membuka diskusi kita pada sore hari ini dengan membaca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ini hadis-hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman Ya ibadi wahayambaku bertakwalah kalian semua kepadaku Aj'aluka misli Ini saya aku akan menjadikannu seperti Allah subhanahu wa ta'ala Seperti diriku Lalu apa yang dimaksud dengan seperti Allah itu? Yang dimaksud seperti Allah ini adalah kita menyerap akhlak-akhlak Allah itu sendiri Kalau kita baca di dalam Al-Quran banyak sekali Allah itu suka, sering, senang disipati dengan Ar-Rahman Maha cinta, maha kasih Bahkan Ar-Rahman ini disejajarkan dengan Lafad Allah Di dalam Al-Quran disebut Kulid'ullaha awid'urrahman Panggilah aku ini Allah Sebutlah aku ini Allah Awid'urrahman Atau panggilah aku sang maha cinta Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu suka disifati dengan maha cinta Kalau Allah itu menjadikan kita supaya kita mirip dengan Allah Supaya kita ini menjadi manusia, insan yang selalu menyebarkan cinta Menyebarkan rahmat Menyebarkan akhlak Lalu bagaimana dalam keseharian kita bersosialisasi, bertetangga Kemudian kita berkeluarga, kita bekerja Kalau kita sudah bekerja kemudian kita meninggalkan akhlak itu Berarti setengah dari agama itu hilang Dan akan kita diskusikan pada surah hari ini Itu kenapa hilang dari setengah itu? Karena kita baru mengamalkan agama secara syariat saja Tidak sampai kepada secara hakikat Lalu bagaimana mengamalkan agama secara syariat Beserta secara hakikat Mari kita sama-sama baca satu risalah dari Imam Al-Kusheri ini Yang dimaksud dengan syariat disini adalah Jadi yang dimaksud dengan syariat itu adalah Suatu perintah yang berkaitan dengan kedisiplinan kita Untuk beribadah kepada Allah Jadi menegakkan perintah Allah Ibadah secara lahir Itu syariat Sedangkan hakikat beribadah secara hakikat itu adalah Musyahadatur rububiyah Yaitu kita menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti contoh Kalau kita beragama Kita bermenjalankan syariat Tanpa mengaplikasikan hakikat Maka ibadah itu Tidak diterima menurut kalangan para sufi Ada satu kaedah Misalkan Imam Al-Kusheri mengatakan Setiap kita menjalankan syariat Tanpa kita mengikat Tanpa kita berlandaskan pada hakikat Maka tidak akan diterima Satu contoh gini Kita menjalankan syariat sodakoh Sodakoh kan syariat Atau kita menjalankan syariat kurban Kita menjalankan syariat kurban Tapi Kita menjalankan syariat kurban Lalu tanpa dihadirkan hakikat Makna dari kurban itu Kita ikhlas karena Allah Tanpa ikhlas Maka itu tidak sah Kurbannya Kita menjalankan kurban Tapi ingin dianggap sebagai orang yang dermawan Maka Ibadahnya hanya berhenti pada dimensi syariat Tetapi kalau kita berkurban Kalau kita bersedekah Lalu kita hadirkan bahwa Kita sedekah ini benar-benar murni karena Allah Maka kita sedang menjalankan syariat Sekaligus menjalankan hakikat Maka ibadah kita diterima Dan itu banyak sekali Riwayat-riwayat yang Mengajarkan kepada kita Bahwa kita itu beribadah Harus dengan syariat Juga harus dengan hakikat Jadi kalau kita sujud Kepala kita sujud Lalu Aktifitas sehari kita itu Mencomoh orang lain Maka Sujud kita tidak ada Artinya Ini ada satu Misalkan satu hadis Nabi Muhammad S.A.W Diceritakan kepada Nabi Muhammad S.A.W Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna fulana Takumul layla Sesungguhnya Seorang perempuan itu Wahai Rasulullah Takumul layla Malamnya dia menjalankan Ibadah Dan di siang harinya Dia menjalankan Ibadah puasa Dan perempuan itu Juga Berkarir Bekerja Di kantor dan sebagainya Lalu perempuan itu Bersedekah juga Ini komplit banget Seorang perempuan Malamnya dia beribadah Siangnya dia berpuasa Dia juga bekerja Sebagai wanita karir Wata sedaku Dia juga seorang Bederma Selalu bersedekah Macem-macem semuanya Watu' di jirona Bilisaniha Tetapi si perempuan ini Selalu menyakiti Tetangganya Dengan lisanya Dengan mencemo'o Membuat onar Ataupun dan sebagainya Fakola Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah Setelah diceritakan Hal yang demikian Tidak ada kebaikan Pada si perempuan itu Padahal si perempuan Atau laki-laki juga Ini berlaku Bahwa dia sudah Berpuasa Solat Bersedekah Bekerja untuk Menafakkan hidup Tapi Dia selalu Menyakiti tetangganya Dan rekan kerjanya Kalau kita perluas Maknanya Dengan lisanya Maka Rasulullah S.A.W Berkata Tidak ada manfaat Tidak ada Kebaikan di dalam dirinya Wahya min ahli nar Dan dia termasuk Golongan ahli Ahli neraka Nah ini Satu Kabar dari Nabi Yang harus menjadi Interpeksi bagi kita Supaya kita Tidak termasuk Dalam golongan ini Lalu Kolu Dia lalu Menceritakan lagi Kepada Nabi Muhammad S.A.W Wafulana Ada seorang Perempuan Lain Tusalli Maktubah Dia ini Hanya solat Yang wajib-wajib saja Solat sunat tidak Hanya solat Solat-solat wajib saja Ibadahnya Ibadah yang Wajib-wajib saja Wata seddaku Bi aswar Dan dia juga Sedekah Alakadarnya Secukupnya Sedikit Dia tidak Menyakiti Sedikitpun Dari lisanya Tidak ada orang Tersakiti Dari kehadiran dia Fakola Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah Berkata Dia Orang Yang termasuk Dari ahli Ahli surga Dari hadis ini Kita bisa lihat Bahwa Beragama itu Perlu dengan Ahlak Mulia Tidak hanya Kita menjalan Menjalankan Syariat Tapi kita juga Menjalankan Hakikat Menjalankan Ahlak Mulia Dan Kalau misalnya Kita merujuk Dalam firman Allah S.W.T Terkait tentang Ibadah Kurban Misalkan Allah itu Berfirman Allah itu Tidak menerima Ibadah Kurban Kita Darahnya Dagingnya Tidak akan Terima Yang Yang Diterima Itu Adalah Kebersihan Hatinya Itu Jadi Kalau kita Hanya Bersariat Kurban Saja Tanpa Kebersihan Hati Maka Tidak Akan Diterima Kita Solat Malam Tapi Kita Menggibah Suka Menyakiti Orang Lain Maka Tidak Ada Hasilnya Dan Ini Menunjukkan Bahwa Dalam Proses Beribadah Itu Harus Didasari Dengan Kita Menjalankan Sariat Sekaligus Menjalankan Hakikat Makanya Imam Khusyari Mengatakan Setiap Kita Bersariat Menjalankan Agama Allah Tanpa Kehadiran Allah Di dalam Hati Kita Maksudnya Tanpa Kita Berakhlak Mulia Maka Tidak Akan Diterima Begitu Juga Kita Berhakikat Tapi Kita Meninggalkan Sariat Maka Tidak Akan Sampai Pada Tujuan Tujuan Kita Dalam Al-Hikam Ibnu Atta'illah Berkata Amal Perbuatan Kita Menjalankan Ibadah Sariat Macam-macam Semuanya Itu adalah Itu Hal yang Bersifat Lahiri Semata Ruhnya Dari Ibadah Ruhnya Dari Kita Menjalankan Ibadah Ibadah Semua Ini Adalah Wujudu Sirri Ikhlasi Fihah Ruhnya Adalah Ikhlas Di dalam Kita Menjalankan Ibadah Itu Karena Itu Dalam Momentum Ini Mari Kita Interveksi Pada Diri Kita Masing-masing Apakah Dengan Aktivitas Ibadah Kita Sehari-hari Sepanjang Hari Sudah 40 Tahun Kita Beribadah Ada 50 Tahun Beribadah Ada 60 Tahun Beribadah Apakah Selama Ibadah Itu Kita Selalu Menggunjing Rekan Kita Selalu Menggunjing Yayasan Kita Selalu Menggunjing Orang-orang Di sekitar Kita Tetangga Kita Dan Sebagainya Kalau Itu Masih Dalam Waktu 60 50 Masih Seperti Itu Lalu Intervensi Pada Diri Kita Supaya Kita Dimaafkan Oleh Allah Segera Bertobat Perbaiki Diri Kita Semaksimal Mungkin Supaya Kita Menjadi Makhluk Yang Sempurna Dan Jangan Takut Bapak Ibu Ibu Semua Apalagi Kita Insya Allah Kita Masih Menjalankan Syariat Dengan Baik Disini Disebutkan Ada Namanya Seorang Sufi Fudal Bin Iyad Fudal Bin Iyad Ini Seorang Sufi Yang Durunya Perampok Dia Bukan Hanya Perampok Dia Sebagai Pemimpin Rampok Dari Itu Dia Mendengar Ada Orang Membaca Al-Quran Padahal Dia Perampok Mendengar Orang Baca Quran Lalu Hatinya Tersentuh Setelah Itu Dia Bertobat Pada Ujungnya Dia Menjadi Seorang Mistro Sufi Dan Semoga Kajian Ini Walaupun Singkat Memberikan Makna Kepada Diri Kita Terutama Kepada Diri Saya Sendiri Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh